Intro Di sebuah desa Baumata Luwo ada seorang raja yang bernama Somikeo Fau anak dari Labo Marufau dia lahir di desa Orahili, Nias, Sumatera Utara ia salah seorang tokoh pejuang yang melawan penjajah Belanda ia menyaksikan penderitaan rakyat Nias di bawah penjajahan Belanda sejak tahun 1840 hingga 1863 di desa itu, petang hari menuju tenggelamnya matahari tak ada sikap dari mereka untuk memperbaiki keadaan mereka keringat bercucuran, tubuh yang gemetar seakan tak makan sedari pagi bekerja bukan untuk keluarga mereka namun untuk kepentingan prajurit Belanda bila berhenti sejenak saja dan meneluh mereka disiksa dan dicampi sungguh nasib buruk yang dialami oleh masyarakat desa Baumata Luwo Hei Soya sungguh tak sanggup lagi hidup ini, Soya menderita di bawah penguasaan sungguh bahayu rasanya Tuhan ya ma Allah Fodo diamlah nak apa kau tidak lihat keluarga kita apa kau tidak lihat ayamu disana sedang menderita ah 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 ament bono maucanati jangan laura Lamborghi pergi beri makan babi kita dua minggu lagi belanda akan mengambil ternak kita nak Lauma Lalu, mah. Hei, kau ke sini. Iya, Tuhan. Ada apa? Di mana ternak dan hasil kebun kalian? Di... Mana? Serahkan pada aku. Iya, Tuhan. Surah, berikan ya? Iya, Tuhan. Hei, di mana hasil alam dan ternak babi kalian? Diam, pergi. Tak akan kami berikan ternak-tenak kami ini. Ini untuk keluarga kami. Tak akan kami berikan. Apa yang akan kami berikan? Berikan kami waktu seminggu lagi. Kami akan memberikan ternak kami. Aku harus memberitahu ini kepada raja. Saya tidak mau tahu. Satu minggu lagi saya akan datang dan menagih. Saya ingin memberitahu sesuatu yang penting kepada raja. Kembalilah, raja sedang tidak bisa diganggu. Ini tentang desa. Dia sedang ada urusan penting. Ini tentang desa. Entah kalau penting dan apa yang kau katakan. Biarkan saya maaf, atau saya akan teriak. Lalu, Ayo baka. Bisa lah ke drau, nyala fasusnya yang drau. Saya ingin memberitahu bahwasannya Prajurit Belanda sudah sangat keterlaluan. Mereka semena-mena dengan rakyat pamat lalu. Keterlaluan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajar rakyat sampai luka-luka. Kurang mengajar. Rudi! Ya, raja ku. Apa yang bisa saya bantu? Pergi. Cari pesemuin senjata para Belanda siang yang itu. Baik, raja ku. Segera minggi. Baik, raja ku. Pergi. Ambilkan para pemintai padaku. Baik, raja. Permis, raja. Apakah engkau memanggilku? Ya. Ada apa, raja? Entai. Dan cari tempat persembunyian senjata Belanda siang yang itu. Baik, rajaku. Aku dan yang lain akan berpencar dan mencari tempat persembunyian senjata tersebut. Lakukan, aku percaya kepada kalian. Baik, raja. Aku harus cari kesemuinya senjata Belanda siang yang itu. Supaya aku bisa mengusung mereka. Pak Fifi. Hai, hai, hai na. Hai, hai na, hai na, raja. Ter, hai na, eh. Lala, ter. Hai, hai na. Hal kedai gebu, bapara ikh kedai nalita, bai orinu. Lala. Ada apa suamiku? Atau membuatmu khawatir seperti ini? Aku sangat cemas dengan keadaan sekarang ini Aku harap kamu tahu apa yang terjadi di desainya Mengincari yang ada di pikiranku Aku takut bahwa tidak ingin terjadi di desainya Aku mengerti apa yang kamu merosakan Tapi kumohon, jagalah kesehatanmu karena rakyat membutuhkanmu Bolehkah aku meminta bantuanmu? Ya Aku berpikir akan melakukan aksi berperang kepada Belanda Namun, aku butuh kamu dan wanita di desa ini Untuk mempercayakan mahan makanan dan peralatan sebelumnya berperang Baiklah suamiku, jika itu yang kau perintahkan kepada aku Akanku kabarkan kepadamu nantinya Sekarang istirahatlah karena kau membutuhkannya Terima kasih sudah mengetikin tentang aku Aku menunggu jawabanku Baik suamiku Terima kasih sudah menonton! Minumlah Apakah kau baik-baik saja, Raja? Aku bingung Belanda sudah semena-mena pada rakyat Raja, kau adalah Raja Jangan khawatir Aku akan ikut serta Bahkan rela berkorban demi rakyat Kamu tak perlu ikut campur seperti itu Kumpulkan pada aku siul dan silah Ada banyak hal yang harus aku rendikan kepada mereka Baiklah Bangunkan para prajurit Minta beberapa dari mereka untuk memanggil si ulu Akan ada pertemuan dengan Raja Hehehe, mi fao soo Pergi dan kumpulkan si ulu Akan ada pertemuan dengan Raja Lalu Yahowu Eh, Yahowu Sohana 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 Dan Tak berani Apa ya Aha Sambung Sohana Minta-minta Lalu Star Okay Lalu Lalu Jangan khawatir sini ya apa Mereka ganti saya untuk Aku saja Bari baru-baru Jangan lupa Kenapa lagi? Aku lagi, ada orang lain Ada tu Ia sama Aku ada di sini Ini saya berapa? Aku tidaklah, apa khususnya? Namanya Subri Yahobu Amah Gak Amah Sini biar saya bantu Tak apa, tenanglah dan duduklah disana Temannya Lapa Rasul dan Sir Ayo Bye Mana Raja, Mina? Sebentar biar saya panggil Mina, kepada yang dapat dibantu Sentar setelah raja datang Nanti kami akan menikmati Jangan sampai ada kesalahan Saya memanggil kalian disini dengan berbagai alasan Sudah tidak ada waktu Jadi, saya mengumpulkan kalian Karena ingin memerintakan kalian Untuk membuat penyerangan Atau mengusir para Belanda Yang menjajah tempat ini Haji Tuhan di Faluaman Sulit memukul mundur mereka Karena mereka memiliki senjata yang lebih maju dari kita Aku mempunyai sebuah strategi penyerangan Bagaimana kalau kita menggerakkan pasokan kita secara bersama-sama Ide yang bagus, Amah Dan saran saya Alangkah lebih baiknya Jika Raja Meminta bantuan kepada Tuhinori Arama Agar mengirimkan Laimba Sabela Untuk menolong kita Lau Aku akan secara langsung mengatakannya Kepada Tambali Wahala'i Lau, Amam Gini, Tani Berjumpa Ya Cie Gu Helo, Pusau Gun Haya nih era-era Aku sedang memikirkan tentang peperangan yang akan kita hadapi Bukankah kalian selamatkan pertemuan dengan Raja? Entahlah, aku kurang yakin dengan strategi yang dilakukan oleh Raja Tidak semudah itu untuk mulai penjajah Suamiku, Raja pasti sudah memikirkan konsekuensi tentang hal ini Kita hanya perlu mendukung Raja dan rela berkorban untuk bawa mata lo Lang Lang Tidak, aku akan pergi Tidak Raja Persenjutan Belanda, ada di sana Raja Di sana? Di sana mana? Hei, ayah so Bersambung Bapak Nuah? Bapak Nuah ini keho? Pergilah, hukumkan kepada aku seluruh pejuang bawa mata lo dan perwakilan Tanulia Kita akan melakukan famogolo tentang penyerangan di tempat senjata itu disembunyikan Baik Raja Hei, aku ke mana? Haa Kamu ke mana? Kenapa terburu-buru sekali? Raja memerintahkan ku untuk memanggil para pejuang bawa mata lo Raja ingin berbicara kepada mereka Baiklah, aku akan menemui ke sana Pelawai ini Bersambung Bapak Baik selamat menikmati semuanya sudah berkumpul raja dan semua pejuang-pejuang dari bawah matalu selamat menikmati semuanya sudah berkumpul raja di mana senjata Belanda disembunyikan senjata tersebut disembunyikan di salah satu rumah di desa Ilegio kita akan menyerangi secara bersama-sama kita akan merampas dan menghancurkan senjata tersebut lawama kami rela berkorban untuk mengusir penjanjian dari Tanania ini terutama saya mereka telah berani menyembunyikan persenjataan di daerahku ya kami siap ya kami siap ya kami siap ya hey siapa di salah maskan 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 senangnya kau melakukan keributan di tempat ini kau semua tahan pemimpin kami berani sekali kau masuk ke gua singa berdiri kau ayo bantu aku mengangkatnya kita bawa dia ke markas ada apa ini siapa dia sepertinya dia salah satu pejuang bawah mata gua yang mau mengintai markas kita kurang ajar berani sekali kau apa maksudmu tidak aku terlihat yang untuk mengintai aku disini untuk memberitahukan strategi yang akan dilakukan oleh Sony Geho apa maksudmu Raja Sony Geho telah mengetahui persembunyian senjata kalian mereka akan mengepungi tempat itu dan mereka akan merampas dan mengecukur persenjataan kalian hahaha kau pikir aku akan percaya kau bisa membunuhku jika aku berbohong tahan dia jangan biarkan dia kabur baik sir aberti kita harus memberi pelajaran kepada Raja Sony Geho apakah kalian mempunyai rencana bagaimana kalau kita bersembunyi di segala sisi rumah itu ketika mereka mendekat kita akan mengepung mereka ide yang bagus walau begitu persiap keseluruhan untuk rencana ini baik sir selamat mengepung mereka terima kasih Dia kenapa-napa Lebih baik kita berdoa untuk Keselamatan Raja dan para juridnya Ya ya Pergilah dengan doa restuku Dan masyarakat Bomo Talwo Dan pulanglah dengan selamat Terima kasih Minah Permisi Raja Semua perlengkapan kita telah siap Terima kasih Dimana si ulusi ini lainnya Kenapa aku tidak melihat mereka Kudengar mereka mendadak tidak bisa ikut serga Dalam peperangan ini Karena ada beberapa masalah di desa mereka masing-masing Baiklah tak apa Aku rasa dengan pasukan kita ini Cukup untuk strategi ini Baik Raja Apakah kita bisa berangkat? Ayo Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mereka telah berdoa-doa denganku kita tidak akan pernah bisa menguasainya kalau Somi Kiho masih hidup go dari siapa seluruh penjataan dan pasukan kita akan menghilang dari segala arah action kau masuklah dan katakan kepada Somi Kiho menyerahlah jika kau tak menyerah maka kami akan membumi hanguskan bom mata lu siap sur kau menyerahlah kami telah mengepung bom mata lu dan siap membumi hanguskannya kapanpun tidak mati dia akan menyerah dengan orang si charge bergeran ha 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 kau yakin saya negeri lele 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 Minutasur Ayo kita tahan deh di gunustoli Makanlah Sir Dia tidak mau makan Sepertinya dia akan melakukan aksi mau gue makan Apa dia gila Dia sudah tidak makan selama 5 hari Pergilah ke rumah tau lo Sampaikan bahwa aku mengizinkan mereka Untuk bergantian memberi makan Sauni Geho Baik sir Raja Hah kau Kenapa kau bisa ada disini Belanda mengizinkan kami Untuk memberi makan secara bergantian Makanlah Raja Inam memasak khusus untukmu Dia dan seluruh rakyat bawah mata lu Sangat merindukanmu Rakyat bawah mata lu pun bergotong royong Membangun jalan dan Raja ditebus Dengan 3.000 keping uang perak Hmm ini enak sekali Saya permisi Raja Saya akan kembali lagi besok Raja pun dibebaskan Dan ia tetap melakukan perlawanan dengan Belanda Bimu mohon Tolong lepaskan Raja Tolong lepaskan dia Kau punya apa untuk memunebusnya Kami akan melakukan semua perintahmu Baiklah Kalian harus memenuhi persyaratanku Ya Apa itu Kalian harus menembusnya Dengan 3.000 perak Dan membangun jalan Dari Lagunri Ketuluk Dalam Apa maksudmu Sudilah Kami akan melakukannya Yang penting Raja dilepaskan Hingga umur 90 tahun Ia wafat Dan digantikan oleh anaknya Bernama Ruyup Dari Lagunri Dari Lagunri